Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salih-salihah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga salih-salihah di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat Pelajaran tematik hari ini kita masih belajar tema 1 Tapi kita memasuki subtema 3 dengan materi gambar cerita di pertemuan ke-12 Pada kesempatan kali ini bersama Ibu Ali Ulandari Salih-salihah Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Mari kita membaca bahasa tala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Salih-salihah Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini Kira-kira gambar apa ya? Ya itu adalah gambar peralatan ketika kita akan membuat gambar cerita Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Media gambar cerita Teknik pewarnaan dalam membuat gambar cerita Langkah-langkah membuat gambar cerita Contoh gambar cerita dan ciri-ciri gambar cerita Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 Yang pertama setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan media yang digunakan untuk membuat gambar cerita Yang kedua setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan teknik kewarnaan gambar cerita Yang ketiga setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah dalam membuat gambar cerita Yang keempat setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan contoh gambar cerita Dan yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri gambar cerita dengan benar Yang pertama adalah media yang biasa digunakan untuk membuat gambar cerita Media yang biasa digunakan untuk membuat gambar cerita, yang pertama adalah media alas gambar Apa ya media alas gambar? Media alas gambar adalah tempat untuk membuat gambar cerita, tempat untuk menuangkan gambar Medianya itu ada berbagai macam soleh-solehah, ada berupa kertas, kanvas, kain, ada yang berupa kaca, ataupun dengan komputer Pemilihan media alas untuk membuat gambar cerita disesuaikan dengan teknik pewarnaan yang akan kita pilih Berikut ini adalah macam-macam contoh media alas yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar cerita Ada kain, ada kertas, ada kanvas, ada kaca, dan komputer Selain media alas, dalam membuat gambar cerita juga ada yang namanya media pewarna Media pewarna ini bisa menggunakan pensil warna atau cat air Selanjutnya adalah teknik pewarnaan dalam membuat gambar cerita Teknik pewarnaan ini juga ada dua Yang pertama, teknik basah Teknik basah yaitu teknik pewarnaan yang menggunakan air Atau menggunakan bahan pengencer Seperti air, minyak, ataupun tinta Contoh benda yang pewarna yang bisa kita gunakan dalam media pewarnaan teknik basah Adalah ada cat air, cat akrilik, dan cat minyak Pewarnaan gambar cerita yang kedua adalah teknik kering Jika tadi teknik basah menggunakan bahan pengencer Kalau teknik kering tidak memerlukan bahan pengencer Contoh alat warnanya yang menggunakan teknik kering yaitu Ada pensil warna, spidol, dan crayon Berikutnya adalah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita Yang pertama, sebelum membuat gambar cerita Kita harus menentukan ide atau gagasan Kita akan membuat gambar cerita seperti apa, temanya apa Yang selanjutnya, yang kedua Kita mempersiapkan alat dan bahan Tapi sebelum menyiapkan alat dan bahan Kita harus menentukan terlebih dahulu Teknik pewarnaan yang apa Yang akan kita pilih Setelah menentukan teknik pewarnaannya Barulah kita menyiapkan alat dan bahannya Yang ketiga adalah pembuatan sketsa Dalam membuat sketsa Kita harus menyiapkan beberapa sketsa Untuk kemudian kita pilih sketsa mana yang terbaik Yang akan kita gunakan dalam membuat gambar cerita Langkah yang keempat atau yang terakhir adalah penyempurnaan gambar Dalam penyempurnaan gambar ini Dilakukan tiga kegiatan Yang pertama Menghapus coretan-coretan yang berlebihan Yang kedua Kita bisa menambah coretan yang dirasa kurang dalam sketsa gambar kita Dan yang terakhir adalah memberi warna pada sketsa gambar yang sudah kita buat Berikutnya adalah contoh gambar cerita Di sini bu guru memberikan contoh gambar cerita Yang pertama ada gambar cerita si pitung Itu ada gambar Gambar cerita ya Si pitung Yang kedua ada Gambar cerita si kancil dan si put Itu ada gambar dan ada narasi ceritanya Solih-solihalah Dalam gambar cerita Jika kita amati Ada beberapa Nama Dalam gambar cerita Yang pertama ada narasi Ada ilustrasi Ada bagian parit Ada panel Dan balon kata Nah dilihat Dari gambar cerita yang bentuknya seperti itu Maka kita bisa Mengetahui ciri-ciri gambar cerita Ciri-ciri karya gambar cerita yang pertama Adanya narasi dan balon kata Yang memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita Yang kedua Adanya gambar ilustrasi Yang mampu menjelaskan isi cerita secara singkat Yang ketiga Adanya gambar ilustrasi Juga bisa membuat pembaca Bisa terlibat secara emosional Di dalam gambar cerita tersebut Maksudnya Kita bisa menghayati Misalkan di gambar cerita Gambar ilustrasinya senang Kita bisa sambil tertawa membacanya Ketika gambarnya mengekspresikan sedih Kita bisa sambil sedih membacanya Gitu Yang keempat Adanya gambar ilustrasi Adanya parit Dan panel Mampu menambah nilai keindahan Sajian sebuah gambar cerita Dan yang terakhir Adanya gambar ilustrasi yang sederhana Dan adanya parit Serta panel Juga dapat memudahkan pembaca Dalam memahami isi cerita Baik, soli-soliha Berikutnya adalah evaluasi Silahkan kerjakan evaluasi berikut ini Ada 5 evaluasi Silahkan tulis di buku Tulis kalian Buku tematik Jangan lupa Tulis juga hari dan tanggalnya Jawab dengan betul Tulisan yang rapi Lalu kirim ke guru Pengampu Tematik Di masing-masing kelas Selamat mengerjakan Soli-soliha Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini Jadi Hari ini kita sudah belajar media gambar cerita Yang dibagi menjadi 2 Yaitu media alas dan media pewarna Lalu kita sudah belajar tentang teknik pewarnaan Yang dibagi menjadi 2 juga Ada teknik basah dan teknik kering Lalu kita sudah belajar tentang langkah-langkah dalam membuat gambar cerita Ada 4 Mulai dari menentukan ide atau gagasan Sampai dengan penyempurnaan gambar Sehingga terbentuklah sebuah gambar cerita yang baik Dan yang berikutnya adalah contoh gambar cerita Tadi buku guru sampaikan ada Sipitung dan Kancil dan Siput Dan yang terakhir ada ciri-ciri gambar cerita Baiklah soli-soliha Bu guru berpesan Tetap jangan kesehatan Dimanapun kalian berada Solat 5 waktu sebagai bentuk Rasa syukur kita Atas kesehatan dan riski yang kita peroleh Solat 5 waktu jangan sampai telat Dan selalu patung kepada orang tua Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua Mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca tahmid bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh